Intro Wah, ini lagu untuk para orang tua Dan bakal calon orang tua Agar tidak salah dalam pendidik anak mereka Anak-anak berbeda dengan orang dewasa Hubung dan berkembangnya dengan banyak cara Terungkap oleh John Loon yang berkata Sering orang dengar istilahnya tak pula rasa Upamakan kertas yang belum ditulisi Suka berfantasi dan berimajinasi Tapi banyak kata bangerti dan lagi-lagi Melarang sana-sini yang tak pasti Padahal itu masa berharga untuk belajar Memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar Tak peduli lalu yang orang tua haggap pintar Hanya anak-anak yang berberikat di sekolah dasar Halis tung, basa tulis dan hitung Yang sudah menjadi tutup terlil tak ada diutung Pemaksa anak melakukannya berulang-ulang Orang tua tak tahu terus saja merasa selam Mereka rasa itu merupakan salah satu teori yang disesua oleh Joko Dimana anak lupa makhluk sebagai terpaksisi Dan orang tua haggap di sekitarnya Bebas untuk menuliskan apa saja yang ada di dalam Tentang suatu sehingga tak lebih sempurna Bahkan anak lalu menuliskan karakter terjambung Terpaksa anak lalu menuliskan karakter terjambung Menampak ditangguh dengan perlahan Tak sadarkan itu juga bagian dari penantian Menambah pengetahuan dari sebuah permainan Dalam jalinan mesra belajar dan lingkungan Bukan sekedar mengajarkan Menciptakan kesempatan untuk nantinya dapat dilakukan Menciptakan di usia 0-6 tahun adalah Kejataan untuk membuka minat Membaca, menulis, dan beri penyibutan Untuk menekankan anak harus bisa Membaca, menulis, dan beri penyibutan Tapi pada penyakitannya Menciptakan di sekolah dasar Menurutkan bahwa anak-anak Mereka bisa melakukan kejataan Coba membangun interaksi berkualitas Bukan hanya terus selalu memandang ke atas Dan memaksakan hal-hal yang tak patah Terus melarang dan memaksanya masuk kelas Bukankah belajar sambil bermain lebih asik Tidak terlihat klasik, tak merasa terusik Bisa membuat anak-anak jauh lebih aktif Lalu membentuk hubungan yang kolaboratif Makanya maaf, jangan terus dipaksa Kalau anak gak kuat, nanti mutahkan bahaya Ikuti saja apa yang dia suka Bantu sang anak mengembangkan bahkan alaminya Bukankah sudah banyak contohnya di luar sana Biaskan si kecil memilih jalan yang udah suka Bebaslah jika mau berteman Yang penting ajarkan anak bertanggung jawab dan kuatkan iman Bukan disembahkan bahwa jika anak itu dididik dari hal-hal yang memaksa Berarti anak itu tidak dapat mengambil keputusan sendiri Pasti dampaknya nanti anak itu juga bisa membentuk karakter yang menuntut ini itu kepada orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!